Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu gue baru saja selesai menonton salah satu film animasi buatan Indonesia yang berjudul Titus Mystery of the Enigma. Nah sebenarnya film ini sendiri telah rilis sejak beberapa tahun yang lalu, namun pada saat itu gue masih belum memiliki rasa tertarik untuk menonton film ini. Nah dikarenakan sekarang ini gue sudah mulai melirik berbagai animasi buatan Indonesia, gue pun akhirnya mencoba untuk menonton film ini. Dan alangkah terkejutnya gue ketika setelah menonton film ini, dimana gue gak menyangka kalau film ini memiliki kualitas yang cukup bagus. Bahkan gue berani bilang kalau ini adalah salah satu film animasi buatan Indonesia terbaik yang pernah gue tonton sampai saat ini. Nah memangnya seberapa bagus kah film ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Titus Mystery of Enigma Merupakan sebuah film animasi asal Indonesia yang dibuat oleh MNC Group yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Film ini sendiri dibuat oleh Dines Kumar Subasandar, maaf banget kalau pengucapan gue agak kurang tepat, dan diisi oleh jejaran voice actor yang cukup terkenal seperti Arbani Yasir, Ranti Maria, Lukman Sardi, dan juga Robi Purba. Nah sayangnya, hanya itu saja informasi yang gue dapatkan mengenai background dari film animasi ini. Sangat sulit bagi gue untuk mencari informasi tambahan mengenai film ini, dikarenakan tidak adanya interview dari pihak pembuat animasi, dan juga minimnya artikel yang membahas background dari film ini. Kebanyakan dari mereka hanya memberikan review atau kritik saja terhadap film ini, ketimbang memberikan informasi yang menarik di belakang layar. Nah dikarenakan hal inilah, mending kita langsung masuk aja ke inti pembahasan dari video kali ini, yaitu seberapa bagus kah film Titus Mystery of the Enigma. Secara premis, gue pribadi sangat suka sih dengan apa yang berusaha disajikan oleh film ini. Alih-alih membawakan tema Indonesia yang sangat kental, film ini malah menghadirkan sebuah latar fiksi yang bertemakan ala-ala masa industrial yang sangat identik dengan tema barat. Sebuah premis yang bisa gue bilang cukup fresh untuk sekelas animasi lokal. Jadi ya buat kalian yang sudah sangat jengah dengan animasi-animasi lokal kita yang selalu membawakan tema Indonesia terus, mungkin animasi ini cocok sih untuk kalian. Nah untuk jalan ceritanya sendiri, gue rasa film ini memiliki jalan cerita yang cukup rapih dengan pacing yang sangat cepat. Walaupun terdapat beberapa kekurangan besar yang bakal gue bahas nanti, namun setidaknya bagaimana film ini menyusun ceritanya hingga menuju climax, itu buat gue terasa cukup pas. Pacing ceritanya pun juga sangatlah cepat, bahkan sebelum mencapai 20 menit awal, mereka sudah langsung masuk ke inti permasalahan dan konflik. Nah lalu apakah ini hal yang baik? Well itu semua tergantung kalian semua sih. Kalau dari gue pribadi, ini bisa menjadi baik karena ceritanya sendiri jadi gak bertele-tele, namun kekurangannya adalah minimnya penjelasan atau pendalaman dari setting dunia maupun beberapa karakter penting. Film ini terbilang sangatlah jarang dalam menampilkan momen flashback, bahkan hampir semua karakter utama kita saja tidak memiliki flashback sama sekali yang bisa menjelaskan latar belakang mereka secara jelas. Semua hal yang bisa kita ketahui mengenai mereka, itu semua bisa kita dapatkan lewat percakapan antar karakter. Cara ini jelas sangatlah efektif untuk menghemat durasi, namun ini juga bisa menjadi masalah bagi para penonton yang merupakan anak-anak yang kemungkinan akan kesulitan untuk bisa memahami semua ini. Nah bagian awal dari film ini, bisa gue bilang merupakan bagian yang paling kuat, terutama ketika Titus sedang berusaha memocahkan misteri mengenai benda apa yang sebenarnya sedang ia selidiki. Di karakan film ini memiliki tema misteri dan juga detektif, pastinya bakal ada momen di mana mereka melakukan sebuah penyelidikan yang cukup kompleks. Namun di karakan film ini merupakan film untuk anak-anak, hal ini pun membuat momen penyelidikan dari film ini menjadi cukup simple dengan tujuan agar target penonton mereka mudah mengerti. Dan yang terakhir adalah soal animasi. Pergerakan animasi pada film ini sangatlah fluid dan gak kaku sama sekali. Bahkan bisa gue katakan kalau ini merupakan animasi buatan Indonesia dengan pergerakan animasi yang paling halus yang pernah dihadirkan. Ya meskipun ada beberapa momen di mana pergerakan animasinya sempat terasa agak kasar, namun gue pribadi gak tau pasti apakah itu disebabkan oleh kualitas video yang gue tonton atau terdapat sebuah error di balik layar. Nah jadi begitulah hal-hal positif yang bisa gue rasakan kepada film ini. Untuk hal yang negatifnya, ini sebenarnya ada banyak banget, cuman ya gue hanya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, ada dari background animasinya yang terlihat masih belum selesai. Meskipun film ini memiliki pergerakan animasi yang sangat bagus, namun sayangnya, kualitas visual dari animasi ini terlihat seperti kurang dirapihkan. Ya gue mungkin bisa menerima lah gitu, alasan kalau misalnya ini semua bisa terjadi dikarenakan mereka terlalu berfokus pada pembuatan dari pergerakan animasi ketimbang visualnya, tapi tetap aja sih, ini merupakan kekurangan yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua, adalah dari banyaknya momen plot hole. Seperti yang sudah gue sebutkan, ketika sedang membahas mengenai aspek jalan cerita, animasi ini memiliki banyak sekali momen yang minim akan penjelasan dan juga muncul entah dari mana. Ya ambil contoh, ketika Titus dan kawan-kawannya sedang melarikan diri dari atas genteng, si Bobit menggunakan trik sulapnya dalam membantu mereka untuk bisa melarikan diri. Cuman masalahnya di sini, adalah apa yang mereka tunjukkan pada momen ini, bukanlah trik sulap, melainkan lebih seperti sebuah sihir. Ya lu lihat aja sendirilah, masa tiba-tiba kartu sulap bisa berubah menjadi jembatan layang gitu kan? Jujur aja, gue pribadi sebenarnya sangat mengapresiasi ide mereka dalam membawakan karakter Bobit sebagai seorang pesulap, karena ini bisa memantik sebuah ide kreatif bagaimana mereka bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan trik sulap tersebut. Nah, tapi sayangnya, ide kreatif tersebut tidak muncul pada momen ini dan terkesan sangat memaksa. Selain momen yang muncul entah dari mana, ada juga beberapa momen yang tidak ada penjelasannya sama sekali. Ambil contoh, dari manakah replika enigma ini muncul? Siapakah pembuatnya? Dan bagaimana itu bisa sampai di tangan akhirnya Pip? Ataupun ketika terungkap bahwa Tuan Bulpan ternyata tidak menyadari bahwa benda yang ia cari selama ini adalah enigma, dah terus dia selama ini mengejar tubarang buat apa dong? Udah gitu kalau andaikan ia tidak tahu sama sekali mengenai keberadaan enigma, dah terus siapakah orang yang menyerang tempat penelitian dari enigma di masa lalu? Ataupun juga ada momen di mana mereka seperti memberikan sebuah petunjuk, akan adanya sebuah cerita kelanjutan, namun ketika film ini akan selesai, kita tidak merasakan adanya potensi kalau film ini bakal memiliki sequel. Yes, momen ini muncul dalam salah satu plot twist di mana pelayannya Pip ternyata bekerjasama dengan sosok misterius yang selama ini mendanai keluarganya Pip. Sampai film ini berakhir, kita tidak pernah ditunjukkan siapakah sosok tersebut dan apa motifnya. Ketidakjelasan ini membuat momen plot twist tersebut menjadi sangat sia-sia dan tidak ada payoffnya sama sekali. Gak hanya banyak plot hole, fase ketiga dari film ini pun juga terasa kurang banget. Bagian awal hingga pertengahan film ini sebenarnya udah lumayan solid, tapi ketika memasuki fase terakhir atau lebih tepatnya ketika Titus dan gengnya harus berhadapan dengan pasukan Tuan Bulpan, disinilah gue merasa kalau cerita dari film ini menjadi agak kurang. Udah gitu, hal ini diperparah dengan adanya plot twist yang sangat tidak bagus yang sebelumnya sempat gue singgung. Gak hanya plot twist tersebut tidak memiliki impact yang besar, plot twist ini pun juga sebenarnya saatlah muda ditebak bahkan dari awal film. Kayak seriusan gitu, gue yakin anak-anak ataupun orang dewasa yang tidak menggunakan pikiran mereka ketika menonton film ini pasti udah bakal bisa menebak siapakah sosok yang akan berhianat. Dan kekurangan terakhir yang mau gue singgung adalah dari penulisan film ini. Nah jujur aja, kekurangan dari aspek ini sebenarnya baru bisa gue pecahkan setelah melakukan research lebih dalam mengenai background dari film Titus. Nah ketika gue sedang menonton film ini, gue awalnya merasa agak janggal sih dengan beberapa dialog antar karakternya. Ada yang terasa biasa aja dan cukup solid, namun ada juga beberapa diantaranya yang terasa sangat tidak natural. Salah satu momen yang paling kerasa adalah ketika karakter Bobit mengeluarkan beberapa dialog yang dibuat untuk sebagai bercandaan. Nah tapi, dialog yang ia keluarkan ini tidak terasa seperti ditulis untuk dialog bahasa Indonesia. Kalimat yang ia keluarkan ini lebih cocok untuk lelucon yang menggunakan bahasa Inggris. Hingga akhirnya, gue pun menemukan sebuah artikel yang juga mempermasalahkan hal yang serupa. Sang penulis dari artikel tersebut sepertinya menduga kalau film ini awalnya ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan sangat tidak proper. Hal ini bisa dibuktikan dengan nama penulis dari film ini yang sepertinya memang orang luar negeri yang telah berkecimpung dalam industri entertainment dalam waktu yang cukup lama. Gue gak tau pasti apakah asumsi ini memang benar, namun melihat beberapa bukti yang sudah gue lihat, rasanya asumsi ini terbilang cukup kuat. Oh iya, sama satu hal lagi yang belum sempat gue singgung adalah dari performa voice actornya. Sebenernya performa voice actor dari film ini gak buruk-buruk banget, cuman yang menjadi masalah disini adalah dialog yang mereka keluarkan ini seringkali tidak menyatu dengan pergerakan mulut dari karakter yang mereka suarakan. Gue gak tau pasti apakah ini termasuk ke dalam masalah animasi atau ini merupakan efek dari naskah penulisan film ini yang diterjemahkan secara tidak benar. Nah, terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki, buat gue film ini masih sangat layak untuk ditonton dan memiliki kualitas yang sangat bagus untuk sekelas animasi buatan Indonesia. Walaupun film ini memiliki banyak sekali kekurangan, namun setidaknya gue harus memberikan apresiasi atas keberadaan mereka dalam menghadirkan sebuah animasi dengan cerita yang cukup fresh dan tidak terlalu mengandalkan unsur Indonesia. Karena ya, kalau boleh jujur, gue pribadi sebenarnya lebih tertarik kalau ada sebuah animasi lokal yang berani mengambil tema atau latar tempat lain selain negara kita sendiri. Kalau harus disandingkan, film ini memiliki kualitas yang setara dengan film-film animasi murahan yang biasa dibuat oleh studio-studio kecil. Kalimat gue barusan mungkin terdengar seperti sebuah hinaan, namun percayalah, itu sebenarnya adalah sebuah pujian karena setidaknya kualitas dari animasi ini bisa setara dengan animasi-animasi luar, walaupun ya, kelasnya sendiri tidak sama seperti animasi-animasi besar seperti buatan Dreamworks ataupun Pixar. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue unduk diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!